Sialong, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan berjumpa kembali di dalam program Resapi Gereja Kristen Jawa Marko Yuten. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sangatlah indah jika di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan penuh dengan sukacita. Kita akan bersama merasakan betapa besarnya kasih Tuhan melalui sapaan firman Tuhan yang akan kita rasa-rasakan di pagi hari ini. Namun terlebih dulu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami di pagi hari ini. Kami semua telah Tuhan izinkan untuk menikmati segala berkat dan penyertaan Tuhan melalui banyak anugerah karunia yang terlimpah atas hidup kami. Semua Tuhan izinkan menjadi bagian kami. Untuk itu, biarlah kami belajar untuk mengucap syukur dan mengawali hari-hari pemberian Tuhan dengan menerima sapaan firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas segala pemberian. Karena kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik buat kami. Karena kami mempercayai bahwa rancangan-Mu atas hidup kami adalah rancangan kebaikan, keselamatan, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kiranya rohmu yang kudus berkenan membimbing kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kendaki dan kami dimampukan untuk hidup berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sudara-sudara yang terkasih di dalam Tuhan, Marilah kita bersama-sama merasakan berkat Tuhan melalui sapaan yang akan kita renungkan bersama dari kitab Yeremia 17, ayat yang pertama sampai dengan 18. Namun saya akan membacakan untuk ayat yang ke-7 dan ke-8. Yeremia 17, ayat yang ke-7 dan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ia merambatkan akar-akarnya ke batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sudara-sudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang pohon jaitun yang tumbuh di negeri Israel. Pohon jaitun itu umurnya sudahlah sangat tua. Pohon itu diperkirakan berusia lebih dari 100 tahun, tetapi masih tetap berbuah. Jika satu generasi manusia memakan waktu kurang dari 100 tahun, maka pohon ini adalah saksi hidup untuk beberapa generasi. Biasanya manusia, usia manusia saat ini rata-rata kurang dari 100 tahun. Bahkan Alkitab pun juga menyebutkan, waktu yang kita punya di atas bumi ini sangatlah terbatas, kira-kira 70 sampai 90 tahun. Jika lebih dari itu, hal itu adalah bonus dari Tuhan. Namun, sama seperti pohon jaitun di atas. Kehidupan kita yang sangat terbatas di bumi ini, sesungguhnya dapat diisi dengan cara hidup berkarya seperti pohon yang tidak pernah berhenti untuk menghasilkan buah. Jika pohon jaitun mampu berbuah di sepanjang hidupnya, karena ia menempatkan akar-akarnya itu di tepi sungai, dan dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Sudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau pohon jaitun yang ditanam di tepi air merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, Ia tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, dan ia tidak kuatir dalam tahun yang kering, dan ia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kalau pohon jaitun saja tidak pernah berhenti berbuah, karena dia berada di tepi sungai, dan akar-akarnya di tepi batang air, daunnya selalu hijau, tidak pernah kekeringan, tidak pernah khawatir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merambatkan akar-akar kita di tepi batang air? Dimanakah sumber sungai kehidupan kita? Iremia mengingatkan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, marilah kita belajar dari pohon jaitun ini. Pohon jaitun saja mampu berkarya dan berbuah di sepanjang hidupnya. Mampukah kita juga demikian, yang tidak pernah berhenti berbuah, yang tidak khawatir, yang selalu hijau daunnya? Sudahkah kita juga merambatkan akar-akar kita di tepi batang air? Firman Tuhan akan selalu menyegarkan kita, menghijaukan daun kita, dan membantu kita untuk senantiasa berbuah lebat di sepanjang hidup kita. Sudara-sudara yang terkasih, anugerah yang sangat luar biasa dari nats kita hari ini, sama sekali bukan karena kemampuan kita, kecerdasan kita, atau kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan memberikan anugerah ini untuk kita, untuk mereka, untuk semua manusia yang selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dari Yeremia 17, ayat yang ke-7 Ayat ini mengandung arti yang dalam, karena sama sekali tidaklah mudah bagi manusia untuk mengandalkan Tuhan pada saat kita mengalami berbagai masalah dan tantangan kehidupan. Oleh karenanya, mari kita meminta pertolongan Tuhan dan tuntunan roh kudus agar kita dimampukan untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan. Sehingga kita dapat terus berkarya dan menghasilkan buah seperti pohon yang abadi, pohon yang tidak pernah berhenti berbuah, pohon yang tidak merasakan kering, pohon yang selalu hijau daunnya, Pohon yang selalu merambatkan akar-akarnya ke batang air, dia akan selalu segar, dia akan selalu lega, dia akan selalu dipuaskan oleh aliran sungai yang menyegarkan dia. Sungai kita adalah Tuhan, dan aliran-aliran itu adalah firman Tuhan yang membuat kita segar, yang membuat kita lega, yang membuat kita menjadi kuat untuk selalu berbuah. Kemana buah yang akan kita hasilkan? Satu tujuan kita, bagi kemuliaan Tuhan, bermanfaat bagi sesama, lingkungan, dan semesta di sekitar kita. Seperti pohon zaitun yang tidak pernah berhenti berbuah, demikian kita dipanggil untuk memberikan buah dari hidup kita. Tuhan memberkati saya dan saudara, semoga firman ini memberikan kekuatan buat kita. Selamat pagi, selamat menikmati hari-hari pemberian Tuhan, dan jangan lupa kita senantiasa mengandalkan Tuhan, sekalipun kita berada di dalam tantangan dan kekhawatiran. Seperti pohon zaitun, seperti pohon zaitun, selalu berbuah di sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.